Kayaknya karakter-karakter adil itu, kenapa saya bilang berat sekali, karena menurut saya ketika kita punya banyak. Perbedaannya, ceritain itu jauh berbeda, proses-proses kreatifnya jauh berbeda. Kemudian saya cukup lama tidak memilih untuk tidak mengambil film horor yang mungkin masuk ke kami di Aryan. Karena saya masih belum terlalu cukup percaya diri untuk terlibat dalam sebuah film horor. Sampai akhirnya kemudian skenario ini datang, tidak dalam bentuk skenario dulu, tapi Bang Joko Whatsapp dengan menjelaskan bahwa ada satu karakter yang amat sangat menarik buat kamu. Dan kayaknya ini akan cukup menantang, karakter yang saya bilang, Waduh, kenapa nih, saya baca skenario dan lain-lain, yaudah, saya gak punya alasan untuk. Oke, kayaknya waktu yang baik untuk kembali ke film horor dan ditangani oleh Joko Anwar. Karena itu ucapan saya beberapa tahun yang lalu saat film, bukan PTJ, pengabdi satan yang pertama, itu tayang dan saya mengatakan bahwa itu adalah film benchmark film horor Indonesia. Kalau saya bermain suatu hari nanti di film horor, ya minimal harus seperti itu. Artinya kalau bukan Bang Joko, saya gak tahu, gitu. Jadi, tawaran itu datang dan Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan bersama teman-teman semua dan mudah-mudahan hasilnya bisa dinikmati penonton. Karena saya percaya bahwa film ini sangat amat relevan dengan apa yang terjadi hari ini. Apapun itu silahkan diinterpretasikan sendiri, tapi sangat amat relevan. Kalau reza di film ini jadi adil, main emosinya itu dipendam dan lebih banyak menggunakan mata untuk menampilkan emosinya. Itu saya bingung prosesnya reza bagaimana bisa bermain dengan menampilkan emosi tapi lewat mata. Dan Bang Joko sendiri bagaimana mengukurnya. Kalau itu cukup, emosinya cukup, saling inginnya gimana, tektokannya gitu. Kemudian untuk menguncokan juga, ngomong juga di konten itu, setiap filmnya akan selalu bikin film yang terbaik dari film sebelumnya. Misik Sakubur ini apa yang menjadi yang terbaik, yang berbeda, yang lebih dari film sebelumnya semakin saya terdua. Oke mas, maaf sebelumnya kalau saya tidak terlalu familiar dengan apa yang terjadi di sosial media. Saya tuh gak inget, mas itu video saya di interview atau? Video aku, aku ngomong. Oh kawal. Reza itu. Aduh ini biar keroknya ternyata. Oke, ya artinya karakter-karakter adil itu, kenapa saya bilang berat sekali, karena menurut saya ketika kita punya banyak dialog gitu ya, kesempatan kita untuk mengatur bagaimana dinamika emosinya, kemudian bagaimana mungkin blocking bahkan akan sangat berpengaruh gitu ya, ya gesto dan lain-lain itu lebih punya alat gitu, untuk mewujudkan itu. Nah, tapi di sini Pak Joko ngasih saya satu challenge yang berat sebenarnya, bahwa adil itu banyak memendam. Ya banyak memendam segala perasaan-perasaan yang dia lalui, dari masa kecil ya tentunya, dan kemudian sorak patah menjadi salah satu hal yang penting untuk bisa di-emphasis gitu. Jadi, ya bekerja ekstra untuk menampilkan itu, karena biar bagaimanapun mata itu kan cerminan jiwa. Jadi mudah-mudahan itu tercermin, apa yang dirasakan oleh adil dan journey-nya dalam program ini. Semoga sih berasa di penontonnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ya di-subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.